Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube Aviary Depan Rumah Video kali ini saya ingin memberi tips mengenai pembuatan tempat makan atau restoran di Aviary Sebelum lanjut mengenai proses dan tips pembuatan ini Dukung kami dengan like video ini dan subscribe Aviary Depan Rumah Agar kanal Youtube ini lebih berkembang lagi Thank you Dalam membuat Aviary, tidak hanya memperhatikan bagian ekosistem alami seperti pepohonan dan air yang mengalir saja Namun, dalam membuat Aviary, juga harus diperhatikan detail seperti tempat untuk burung makan Atau biasa disebut dengan restorannya Kenapa harus membuat restoran? Tujuannya agar makanan yang disediakan pemilik Aviary tidak berantakan kemana-mana Isi restoran itu bebas bisa pur, ulat, atau cacing, dan lain-lain Dan juga harus diperhatikan tempat yang strategis untuk membuatnya Untuk itu, mari kita bahas bersama dari proses pembuatannya Pertama yaitu menentukan tempat bagi wadah untuk restoran Saya sarankan untuk membuatnya menempel di dinding saja Agar irit tepat dan rapi Untuk ukuran bebas Tapi disini ukurannya 60 cm x 60 cm Dan ini tempat untuk restoran ya teman-teman Menempel di tembok agar tujuannya terlihat seperti laci Dan rapi serta irit tempat Lalu juga kita siapkan tangkeringan tambahan yang menempel di tembok Terima kasih telah menonton! Setelah kering, baru deh proses pemasangan wadah untuk restoran tadi Namun sebelum ditempel, dalemnya harus dikasih perekat dulu agar kuat Kedalaman restoran ini kurang lebih 20 hingga 30 cm Ya cukup lah untuk naruh wadah pakan disini nantinya Setelah semua siap, langsung kita siapkan untuk dipasang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, direkatkan lagi dengan paku dan kawat agar menempel sementara Dan tahap terakhir, yaitu finishing agar terlihat lebih rapi Dan sudah jadi deh tempat makan atau restoran di Afia di depan rumah Dan ini teman-teman sudah jadi tempat makan atau restoran Afia di depan rumah Yang menempel di tembok dengan ukuran 60 x 60 cm persegi Di dalamnya tidak lupa dibuatkan laci dari kayu agar makanan tidak jatuh ke bawah Dan tipsnya adalah penempatan restoran ini jangan sampai terkena air hujan Dimanapun tempat restorannya kalau bisa jangan terkena air hujan Sama seperti tempat makan yang di bawah juga, terlindung dari air hujan Agar makan tidak bengik atau busuk terkena air hujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita coba kasih ulat Hong Kong di restoran ini agar burung-burung makan di sini Oke deh kita lihat burungnya makan di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih